Tapi, 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 siapa sangka tempat seperti lobi bandar udara ternyata tak menjamin keamanan seseorang dari kecelakaan mobil. Mobil mewah yang nangkering di lobi bandara Juanda Surabaya selasa pagi ini bukanlah sedang dipajang untuk sebuah pameran ataupun promosi maskapai penerbangan. Mobil ini habis saja nyeruntul masuk dan menabraki orang yang sedang berada di sana. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pengembudi mobil Agus Minarno berusia 49 tahun mengaku tak sengaja. Dia yang baru saja menurunkan penumpang mendadak merasa sakit dan tidak sadar. Meski sudah berniat mengincak rem, namun tiba-tiba kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Akhirnya mobil naik ke atas lobi dan menabrak pengunjung bandara. Terima kasih telah menonton. Seorang balita langsung tewas ketika di lokasi kejadian. Muhammad Rafi, bocah berusia 3 tahun yang saat kejadian sedang berada dalam kerumunan pujus keluarga sedang menanti kedatangan salah satu sanang famili dari Kuala Lumpur, Malaysia. Namun ahas, tidak ada satupun yang menyadari bocah itu tertabrak dan sempat terseret mobil. Ibu Rafi, Aminah juga sempat tertabrak mobil itu, namun dia selamat. Aminah tak kuasa menangisi putra sematawayangnya itu harus telas dengan cara seperti ini. Terima kasih telah menonton. Selain Muhammad Rafi, ada dua korban lainnya yang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit Tengi Angkatan Laut di lalu Daljuanda. Memang, yang namanya maut tidak bisa dihindari. Namun peristiwa ini mestinya bakal mengingatkan siapapun bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan di tempat yang tak terduga seperti lobi bandara sekalipun. Demikian laporan tim Liputan Topik.